Oke kita lihat dulu ya, kita ketika ingin melihat ya atau ingin mendapatkan ilmu dari sesuatu kita harus tahu ya apa itu pengertian ya atau definisi dari biokimia itu. Oke biokimia itu adalah ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul. Jadi kata kuncinya di sini yang harus saudara ingat ya di sini itu adalah kita akan membahas nanti atau memperdalami tentang molekul. Molekul yang kita akan dalami karena ini adalah biokimia. Molekul yang akan kita lihat itu adalah di dalam sel. Di dalam sel atau organisme hidup. Jadi kita akan lebih mendalami bagaimana bentuk molekul di dalam sel ataupun nanti molekul di dalam organisme hidup. sekaligus dengan reaksi kimia yang terjadi ketika kita melihat ya reaksi yang terjadi di dalam sel atau di dalam organisme tersebut. Sesuai dengan namanya ya biokimia itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama kita kenal dengan bios atau bio. Kemudian ada yang dikenal dengan chemios atau chemistry ya namanya. Jadi bios itu sebenarnya adalah mempelajari tentang benda-benda hidup ya. Yang kita kenal di dalam ilmu kesehatan adalah ilmu hayati ya. Jadi bios itu identik dengan hayati ya. Maka sebagian perguruan tinggi sekarang sudah mengubah ya istilah biologi itu dengan ilmu hayati. Jadi banyak program studi di perguruan tinggi sekarang sudah mengganti biologi itu dengan ilmu hayati ya. Kemudian yang kedua kita melihat chemios ya. Chemistry sebenarnya ya atau kimia. Di dalam kimia ini kita akan mempelajari nanti ya bagaimana senyawa-senyawa organiknya. Jadi senyawa itu ada dua ya seperti yang kita sederhana bahas dulu di SMA ya. Dalam pelajaran kimia itu ada senyawa anorganiknya dan ada senyawa organiknya. Ketika kita melihat biokimia, biokimia maka kita melihat senyawanya itu dalam bentuk organiknya. Artinya senyawa yang hidup ya. Jadi sesuai dengan biosnya ini, maka senyawa yang kita lihat seperti baik itu di dalam sel maupun di dalam organismenya itu adalah organisme hidup. Sehingga kita melihat senyawanya adalah senyawa organik. Maka ke, ya kalau kita gabungkan keduanya antara bios dan chemios ini, maka itu masuk ke dalam ilmu kimia hayati. Ilmu kimia hayati inilah yang sebenarnya spesifik kita kaji di dalam keilmuan biokimia. Jadi inilah sebagai dasar ya untuk saudara pahami bahwasannya biokimia ini identiknya nanti adalah saudara akan melihat bagaimana melekul ya di dalam sel atau organisme hidup di dalam sel tadi yang saudara akan bahas nanti bagaimana reaksi-reaksi kimia yang ada di dalamnya. Oke ya, itu mohon dipahami ya dengan baik. Nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana biokimia ini. Saya lanjutkan, jadi dengan melihat definisi secara lebih lengkap tadi, kita tentu bisa menarik kesimpulan bahwasannya ilmu kimia itu adalah mempelajari macam-macam molekul yang ada di dalam sel makhluk hidup dan organisme dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di antara molekul-molekul tersebut. Jadi kata kuncinya di sini adalah molekul itu sendiri. Jadi yang pertama adalah molekul. Tadi kita sudah katakan bahwasannya kalau kita membahas molekul itu berarti kita melihat ke sel ya atau benda-benda hidup ya yang akan kita lihat. Kemudian juga kita melihat bagaimana reaksi-reaksi kimianya. Jadi ketika kita melihat suatu sel terjadi atau sel itu hidup sementuk suatu senyawa maka kita akan melihat bagaimana reaksi-reaksi kimianya. Reaksi-reaksi kimianya seperti apa ya? Reaksi kimianya terjadi di antara molekul-molekul tersebut. Kemudian maka ilmu biokimia itu merupakan perkawinan ya antara ilmu kimia itu sendiri dan juga ilmu biologi. Jadi itu yang biokimia itu. Jadi dia merupakan perpaduan ya antara ilmu kimia dengan ilmu biologi. Maka karima kita tadi disampaikan adalah melihat sel ya dan berhubungan dengan mikroorganisme hidup ya maka tentu salah satu ya yang akan kita lihat di dalam biokimia itu adalah manusia. ya maka manusia itu nanti akan terdiri dari organ ya. Organ-organ yang akan kita lihat disini banyak ya di antaranya adalah otak ya. Ada mata, ada organ-organ pencernaan, ada organ paru, ada organ jantung, ada ginjal nanti kita akan bahas di dalam biokim. Kemudian juga ada organ-organ reproduksi dan lainnya. yang dimana sebenarnya organ itu nanti akan kita lihat lebih spesifik kepada jaringan-jaringan yang ada di dalam organ tersebut yang akhirnya nanti kita akan lebih spesifikasikan di dalam sel. Jadi muara dari pembelajaran biokimia itu adalah sel nanti. Jadi ingat ya, jadi organ sebagai suatu kumpulan yang besar kemudian dipecah nanti akan kita lihat jaringan-jaringan yang ada di dalam organ tersebut. Ya akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana jaringan-jaringan itu dibentuk dari kumpulan beberapa banyak sel. Ingat ya, sel ini sangat banyak jumlahnya di dalam tubuh ya, maka nanti sel ini akan membentuk suatu kesatuan yang kita sebut dengan jaringan-jaringan. nanti ya, kumpulan dari banyaknya jaringan-jaringan itu nanti maka akan terbentuk yang dinamakan dengan organ ya. Jadi itu nanti akan kita lihat ya secara lebih detail ya bagaimana kita melihat kejadian senyawa kimia ya, atau kimia organik ya yang akan kita lihat di dalam biokim. Oke, selanjutnya ya, seperti yang di biologi ya, ini juga saudara pernah bahas ini saudaranya, kehidupan itu tergantung sesungguhnya pada reaksi biokimianya ya. Reaksi yang, kenapa kehidupan itu tergantung pada reaksi biokimianya? Karena memang biokimia itu sendiri adalah melihat bagaimana reaksi kimia yang terjadi pada sel. Ingat ya, pausanya organ itu bisa bekerja dengan baik itu apabila jaringan-jaringan yang bekerja pada organ tersebut itu bisa bekerja dengan baik, kemudian sel yang ada di dalam jaringan-jaringan tersebut juga bekerja dengan baik. Maka reaksi yang ada di dalamnya itu adalah reaksi biokimia. Kemudian yang kedua ya, bentuk terjadinya kehidupan atau katakanlah proses ya, proses metabolisme tubuh itu baik itu apabila reaksi biokimia itu terjadi harmonis di dalam tubuh. Jadi proses reaksi biokimia yang harmonis di dalam tubuh itu menyebabkan kondisi tubuh itu sehat. Jadi kalau nanti ya, setelah menjadi nakis nanti tentu akan melihat bagaimana kondisi tubuh sehat. Kalau kondisi tubuh sehat mau dilihat, maka sesungguhnya secara lebih dalam, secara lebih luas, setelah itu akan melihat bagaimana kondisi tubuh itu disebabkan oleh reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh itu harmonis. Tetapi nanti kalau seandainya tubuh dalam keadaan sakit, maka itu sebenarnya atau sebaliknya penyakit itu mencerminkan abnormalitas biomolekul. Jadi abnormalitas itu adalah kejadian tidak seperti seharusnya. Jadi ada abnormalitas biomolekul, kemudian reaksi biokimia atau proses biokimia yang terjadi itu ada suatu ganjalan, tidak sesuai dengan alur yang sebenarnya, sehingga terjadi kondisi abnormalitas. Jadi pasien atau makhluk hidup dalam keadaan tidak sehat, itu dinamakan dengan abnormalitas. Nah, jadi kuncinya ketika saudara bisa membuat diagnosa atau dokter membuat diagnosa, kejadian pada seorang pasien itu sebenarnya setelah kita lihat bagaimana reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh pasien. Jadi mohon nanti dicermati bahwasannya tentu biokimia ini adalah suatu fondasi keilmuan yang sangat penting bagi saudara untuk memahami apakah kejadian yang terjadi di dalam tubuh itu atau metabolisme yang terjadi di dalam tubuh itu terjadi secara sehat maupun secara tidak sehat atau abnormalitas. Sangat pentingnya sebenarnya biokimia itu tentu kita harus melihat apa itu reaksi kimia itu sendiri. Karena memang biokimia itu seperti yang kita sampaikan tadi adalah merupakan perpaduan atau perkawinan antara imu kimia itu sendiri dengan biologi. Kita lihat apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia itu adalah reaksi dua zat atau lebih yang menghasilkan zat baru. Ya ingat ya ketika terjadi reaksi kimia maka luarannya yang penting di dalam reaksi kimia itu adalah menghasilkan zat baru. Jadi ada zat baru ketika suatu reaksi kimia atau suatu unsur di dalam kimia itu terjadi perpaduan atau terjadi reaksi antara zat kimia itu. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu adalah zat baru. Di mana zat baru tersebut berbeda dengan zat asalnya. Jadi ini salah satu, yang kedua ya kunci dari reaksi kimia. Yang pertama dia menghasilkan zat baru. Yang kedua zat baru yang dihasilkan itu berbeda dari zat asalnya. Nah ini kita menamakan reaksi kimia. Apa yang bisa kita contohkan? Ya contoh ya ketika kita masak beras misalnya. Perubahan beras menjadi nasi itu maka terjadi zat baru. Dan zat baru itu berbeda dari zat asalnya. Nah itu dinamakan dengan reaksi kimia. Nah itu yang nampak ya. Kemudian kalau di dalam tubuh kita, amilum berubah menjadi glukosa. Dia menghasilkan zat baru, zat barunya adalah glukosa. Dan glukosa itu berbeda dari amilum. Jadi amilum itu sebelum proses di dalam tubuh berubah menjadi glukosa. Maka antara amilum dan glukosa adalah dua zat yang berbeda. Yang ketiga, protein menjadi asam aminum. Di dalam tubuh juga terjadi perubahan dari protein menjadi asam aminum. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh itu bukan protein secara awal ya. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah asam aminum. Maka antara protein dengan asam aminum adalah dua hal yang berbeda. Asam aminum adalah zat baru. Dan zat asam aminum ini berbeda dengan protein itu sendiri. Itu juga lemak dengan asam lemak. Ini adalah dua zat yang berbeda. Dan asam lemak ini adalah zat baru yang diciptakan setelah terjadinya perubahan dari lemak. Menjadi asam lemak. Artinya di sini reaksi kimia dalam tubuh. Misalnya ada reaksi biokim. Ini selalu menggunakan enzim. Jadi reaksi kimia itu selalu menggunakan enzim nanti. Apalagi terjadi reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi saya sudah mengenalkan kepada saudara-saudara semua apa itu biokimia. Dan apa pentingnya biokimia ini saudara pelajari sebagai dasar saudara nanti. Dia melaksanakan tugas sebagai bidan nanti. Oke kita lihat ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya ada organisme. Yang organisme sebetarnya adalah ketika bekerjanya organ-organ yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Kemudian nanti ada sel. Seperti inilah kira-kira ya. Jadi organisme itu adalah kumpulan ya dari beberapa macam organ yang ada di dalam tubuh ya. Maka organ-organ ini nanti bekerjanya itu berdasarkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya kita dicontohkan disini ada organ jantung ya. Dalam organ jantung itu nanti ada organ-organ lain yang juga punya penerangan penting. Sehingga dia memiliki satu kesatuan. Kalau kita lihat lebih dalam maka organ-organ itu yang lebih kita lihat bagaimana fungsinya itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah ketika kita melihat sel itu sendiri ya. Sel itu sendiri maka kalau saudara pernah belajar di biologi ya. Di biologi kemarin semester ini belajar biologi gak? Sindi? Sindi ada belajar biologi semester ini? Belajar biologi reproduksi pak. Oh lebih ini ya lebih spesifik ya. Tapi gak apa-apa salah pasti juga disana juga menyentuh sel ya. Jadi kalau kita buka salah satu sel ya, sel dimana saja itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam bentuk ya. Mungkin kalau lebih lengkapnya ya kita lihat disini ya. Bagi sel itu adalah pembentuk dari organ. Maka sel itu kira-kira yang bagian utamanya terdiri dari yang pertama dikenal dengan endoplasmatik reticulum ya. Atau reticulum endoplasma. Kemudian kita juga mengenal adanya ribosom ya. Kemudian fungsi masing-masingnya ada di bagian yang saya beri kotak ini. Silahkan nanti dibaca. Sekarang saya hanya menjelaskan bahwasannya suatu sel itu pada kata kuncinya itu dia terdiri dari inti sel. Dan inti selnya ini juga memiliki bagian pembagi yang lainnya. Di sini ada inti sel, maka di dalam inti sel itu juga ada membran inti namanya. Kemudian ada juga poros inti ya. Yang di bagian masing-masingnya ini mempunyai peranan masing-masing tertentu untuk membentuk atau mensuplai fungsinya kepada organ. Atau sebelum ke organ dia ke jaringan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah fungsinya itu dapat dimanfaatkan oleh jaringan nanti, maka fungsi jaringan ini juga akan membentuk fungsi organ lebih kuat. Sehingga organisme atau metabolisme yang ada di dalam tubuh itu bekerja dengan sangat baik ya. Jadi semuanya itu bercikal atau berawal dari fungsi sel itu sendiri. Kemudian juga begitu juga dengan reticulum endoplasma. Kemudian juga ada mitokondria di sini ya. Dimana mitokondria itu adalah pembuat utama dari adenosi tripospat ya atau ATP. Berarti ini ada bekerja pada fungsi DNA ya. DNA masing-masing sel. Kemudian juga ada juga fungsi membran sel ya. Juga ada fungsi nanti sitoplasma. Disosong ya. Ada sentriol ya. Ada apparatus Golgi ya. Dan yang kesemuanya ini sudah memiliki fungsi masing-masingnya sehingga dapat mensupport ya fungsi jaringan yang ada di dalam tubuh ya. Jadi biotimiknya itu dimana ya. Biotimik itu adalah melihat bagaimana reaksi masing-masingnya nanti ya. Bagaimana reaksi pada sel membran ya. Bagaimana reaksi pada sitoplasma. Bagaimana reaksi pada risosong ya. Pada sentriol ya. Pada apparatus Golgi. Kemudian pada nukleus itu sendiri. Bahkan ya sebagian buku ada yang membagi lagi. Di dalam nukleus itu juga ada inti ya. Yang dinamakan dengan nukleus. Maka fungsi masing-masing reaksi yang ada pada masing-masing bagian di dalam sel yang sudah sangat mikro itu. Yang sudah sangat kecil itu. Memberikan peranan kepada jaringan-jaringan pembentuk sel tersebut. Jadi ini nanti yang akan ditanggihannya. Ini secara lebih spesifik ya. Secara lebih spesifik ya yang saya sampaikan tadi ya. Saya simpulkan di bagian ini ya. Jadi ini adalah inti ya atau nukleus. Kemudian di bagian-bagiannya ada apparatus Golgi. Kemudian ada ribosop. Ada reticulum endoplasma. Kemudian ada situs sekulitron. Ada mitochondria. Dan ada misosok. Nah inilah bagian-bagian ya yang harus saudara lihat ya lebih lanjut ya. Apa fungsi masing-masingnya. Walaupun sebenarnya fungsinya ada di dalam pokok ini ya. Kalau saudara bisa baca ini nanti saya akan share materi ini. Silahkan nanti saudara lihat bagaimana fungsi masing-masingnya. Kemudian juga mungkin barangkali saudara juga bisa menambahkan dari buku-buku teks ya yang ada di dalam biologi ya. Terutama tentang biologi sel. Ya. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Paham? Ini kita belum menyentuh bagaimana reaksi kimianya ya. Kita baru memperkenalkan ya bagian-bagian apa saja yang akan kita pelajari. Sebagai pegangan saudara nanti ya setidak-tidaknya ya bisa membuat anamnesa dari suatu penyakit ya berdasarkan biokimia. Biokimia aja. Oke. Pak. Siapa? Saya coba lanjutkan ya. Kemudian ya kita juga melihat ya di dalam sel itu ada yang dinamakan dengan sel ecuratic ya. Di mana sel ecuratic ini ya itu lebih spesifik kita lihat ya bagaimana bentuk masing-masing sel ecuratic ya. Di sini contohnya yang pertama adalah pada hewan ya. Di mana pada umumnya ya sel yang terjadi pada hewan itu ya merupakan cerminan ya daripada sel yang terjadi pada makhluk hidup lainnya. di mana kalau kita lihat di sini ya inti selnya itu juga disokong oleh bagian-bagian terpenting ya juga seperti yang kita lihat tadi ya. ada sitosolnya juga ya ada sitosolnya juga kemudian ada hitoskeletonnya seperti yang kita lihat di bagian rangkuman tadi. Kemudian juga ada anisosol tetapi yang ada sedikit perbedaan ya pada hewan itu ada perroximum ya. Kemudian juga mitokondrianya tetap ada, vesicle-nya juga ada, kemudian aparatus loginya ada ya. Memberan plasmanya ya ini juga ada tetapi tentu bentuknya berbeda ya dengan manusia ya. Kemudian juga ada yang membedakan sedikit perhewan itu ada nuclear envelope-nya. Jadi ada pembungkus ya, pembungkus dari bisel. Yang lainnya sama ya, ini adalah sel eukoreotik ya yang terjadi pada hewan. Oke, sekarang kita lihat ya. Apa sih ya saya sudah menyampaikan sekilas ya tentang bagaimana sel itu ya kemudian bagian-bagiannya. Kemudian apa sih tujuan dan manfaat ilmu biokimia ini saudara pelajari sebagai bidan nanti. Yang pertama tujuannya adalah menguraikan ya semua proses kimiawi ya. Jadi nanti akan kita lihat, akan kita jelaskan bagaimana uraian dari proses kimiawi pada sel hidup ya. Jadi kita akan menguraikan nanti semua proses kimiawi pada sel hidup. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti karena saudara memahami bagaimana proses kimiawi yang terjadi pada makhluk hidup terutama ya, ada bagian terkecilnya sel, jaringan, kemudian nanti organ ya. Maka manfaatnya adalah kesejahteraan manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi nanti ketika saudara bisa menganamani sesuatu penyakit ya berdasarkan biokimia, tentu nanti akan bisa ya meningkatkan kesejahteraan manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga dapat dikatakan hampir semua ilmu kehidupan itu berhubungan dengan biokimia. Jadi hampir ya semua yang berhubungan ya dengan ilmu kehidupan ya. Misalnya ya hayati itu sendiri ya atau biologi itu sendiri itu berhubungan dengan biokimia. Dan juga kimia itu sendiri juga merupakan dasar ya untuk kita mempelajari ilmu biokimia ini. Kemudian terlihat apa hubungan biokimia itu dengan ilmu-ilmu lain ya. Kalau seandainya setelah lihat ya tentang biokimia asam nuklear misalnya, yang mengkaji atas DNA dan RNA ya. DNA dan RNA maka itu sebenarnya adalah inti dari ilmu genetik ya. Itu juga dipelajari di dalam biokimia asam nuklear ya. Jadi ada keterhubungan antara ilmu genetika yaitu dengan biokimia asam nuklear ya. Dua hal yang mengkaji bagian yang sama tetapi tentu luarannya berbeda ya. Ketika sudah melihat biokimia asam nukleatnya maka sudah akan melihat bagaimana reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada asam nuklear itu. Baik itu pada DNA maupun pada RNA-nya. Tetapi kalau ilmu genetika itu berarti mengupas ya bagaimana bentuk sel, kemudian bagaimana bentuk jaringan yang terjadi pada ilmu genetika yang berguna untuk melihat seperti apa kira-kira nanti ketika DNA dan RNA yang kita lihat pada suatu sel itu kita kupas. Nah itu masuk ke dalam ilmu genetika. Kalau ilmu genetika itu biasanya sudah menjurus kepada melihat suatu genetik atau keturunan lebih lanjut. Tuh ya. Kemudian bagaimana pula hubungan antara biokimia dengan fisiologi ya. Di dalam fisiologi itu adalah ilmu tentang faal tubuh ya atau fungsi-fungsi tubuh. Maka pengkajiannya sebenarnya nanti overlapping dengan ilmu biokimia itu sendiri ya. Ada irisan ya. Ada keterhubungan antara ilmu fisiologi itu sendiri dengan biokimia ya. Kenapa? Di dalam fisiologi tentu juga akan kita melihat bagaimana fungsi-fungsi tubuh itu. Ketika fungsi-fungsi tubuh itu dilihat ya. Maka tentu tidak lain dan tidak bukan kita melihat bagaimana reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada sel ya. Pada tubuh yang kita lihat itu. Maka terjadi irisan yang sangat kuat ketika sedang mempelajari fisiologi dengan biokimia. Nah itu pentingnya sebenarnya ilmu biokimia ini. Kita pahami dan kita, apa namanya, kita pahami dan juga kita pelajari. Kemudian di dalam ilmu imunologi misalnya. Ilmu imunologi itu adalah penjelasan proses reaksi antigen-antibody. Nah itu imunologi. Kalau di antibody berarti imunoglobulin namanya. Maka reaksi alergi perlu juga ilmu biokimia. Jadi kalau reaksi alergi yang terjadi pada antibody, ada antigen-antibody itu juga diperlukan juga ilmu biokimia. Maka hampir semua sebenarnya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hayati itu beririsan dengan ilmu biokimia. Apalagi kalau saudara mempelajari nanti farmakologi. Farmakologi itu adalah metabolisme obat. Maka penting sekali atau perlu sekali kita membahas biokimia ini. Tentu juga perlu membahas fisiologinya. Karena kita melihat bagaimana farmakologi, metabolisme obat. Tidak akan mungkin kita bisa mencerna atau memberikan obat yang tepat kepada pasien kalau kita tidak memahami bagaimana reaksi-reaksi kimia tubuh. Apalagi kita tidak memahami bagaimana fungsi-fungsi tubuh di dalam fisiologi. Jadi penting sekali ilmu biokimia ini. Oke ya? Paham ya? Paham Pak. Paham Pak, paham Pak. Paham Pak. Jadi apa saja yang dipelajari di dalam biokimia ini? Jadi yang akan saudara pelajari nanti setengah semester ini dengan saya kita akan membahas nanti yang pertama adalah asam nukleat, kemudian enzim, koenzim, kemudian struktur dan fungsi sel seperti yang sudah kita kupas tadi sedikit, kemudian ada cairan tubuh dan pernafasan, kemudian pencernaan makanan, metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein dan asam minum, kemudian metabolisme vitamin, air dan mineral, hormon dan jalur bersama metabolisme. Inilah kira-kira yang akan kita bahas ya setengah semester ini ya dalam aplikasi fisika kesehatan dan biokimia. Oke ya, jadi terima dulu ini ya. Kita akan setidak-tidaknya. Ada yang dari non-IPA? Karena saya nanti juga akan mengejar kimianya. Ada? Coba resen, resen saja. Apakah saya nanti akan mengajarkan kimianya itu? Coba resen berapa orang? Saya mau hitung ini. Oke, bisa catat baru. Satu, dua, tiga, empat. Oh, sedikit ya. Lima ya. Yang ada yang jurusan IPS? Ada apa? Coba yang non-IPA itu yang saya maksud mulai dari pesantren ya, kemudian kalau ada yang lain-lain coba di tangan. Saya hitung baru delapan ini. Apakah delapan saja? Kalau seandainya lebih banyak atau lebih nanya IPA, itu akan lebih baik ya. Jadi artinya saya tidak perlu mengulang lagi ya. Proses-proses ini ya, paling hanya untuk sebelas. Masih ada? Dua belas. Jumlah kita lumayan banyak nih, enam puluhan ya. Empat belas. Silahkan konfirmasi dulu ya. Jadi saya nanti tentu akan menyesuaikan ya dengan basic SMA saudara ya. 16. 17. Silahkan. Nanti saya coba ini ya, catat dulu ya. 17 ya. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih ya. Dari 50 yang hadir hari ini, 17 ya, yang non-IPA ya. Jadi artinya cukup dominan juga saudara dari IPA ya. Oke, jadi cocok lah ya saya ngajar ini. Tidak perlu 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 ini ya. Oke, kita lihat materi kita pertama di dalam pengantar metabolisme ya. Apa itu metabolisme ya. Metabolisme itu adalah semua perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Jadi itu yang metabolisme ya. Jadi dia adalah semua perubahan kimia ya dan energi yang terjadi di dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup itu sendiri ya. Kemudian metabolisme itu yang mengalami perubahan adalah substrak reaksi dan energi. Jadi yang berubah itu adalah substrak reaksi dan energi. Di mana perubahannya itu adalah perubahan dikatalisis ya atau yang dipengaruhi oleh enzid. Jadi perubahan dikatalisis ini dipengaruhi oleh enzid. Kemudian fungsi dari metabolisme itu adalah mengekstrak energi dari substrak atau sekelilingnya. Nah, jadi fungsi metabolisme ini saudara harus ingat nanti dia itu adalah mengekstrak energi. Jadi yang diekstrak itu adalah energi nanti dari substraknya sendiri atau dari sekelilingnya. Kemudian dia menyimpannya dalam senyawa energi tinggi untuk melaksanakan aktivitas atau fungsi kehidupan. Nah, ini sebenarnya proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi yang penting saudara ingat bahwasannya ketika fungsi metabolisme itu terjadi, maka di dalam tubuh itu terjadi ekstraksi energi. Dari mana dia ekstrak? Dari substrak, bagian-bagian terkecil dari metabolisme itu atau dari sekelilingnya. Sumber-sumber yang ada di sekelilingnya itu diekstrak. Kemudian yang kegiatan lainnya di dalam metabolisme itu adalah menyimpan hasil substraknya itu dalam bentuk senyawa energi tinggi. Tujuannya adalah untuk melaksanakan aktivitas atau fungsi kehidupan. Maka secara umum metabolisme itu mengandung arti pemecahan. Yang di dalam istilah kimia dinamakan dengan katabolisme. Jadi pemecahan metabolisme itu dinamakan dengan katabolisme. Dan pembentukannya itu dinamakan dengan sintesis atau anabolisme. Jadi apa namanya, di dalam metabolisme itu kita akan membahas dua hal penting sebenarnya. Yang pertama adalah katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Jadi ada yang diuraikan atau dipecahkan atau pemecahan, kemudian ada yang dibentuk. Yang dibentuk itu adalah anabolisme. Nah itu yang dinamakan dengan metabolisme. Oke ya, jadi mohon pelan-pelan dipahami ya, karena ini penting ya. Jadi ketika nanti saudara melihat bagaimana metabolisme yang terjadi di dalam tubuh berdasarkan biokimia ya, atau tidak hanya biokimia ya, sesungguhnya untuk seluruh permasalahan yang terjadi di fisiologi juga seperti itu, maka sesungguhnya metabolisme itu adalah semua perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam jasa hidup ya, atau karena kebiatan jasa hidup ya. Apa yang penting ya di dalam metabolisme itu? Yang pertama ya, karena dia adalah perubahan kimia, maka dia yang terpenting itu ya, ketika terjadi pengurayan atau pemecahan, maka di saat itu terjadi metabolisme, atau ketika dia membentuk ya, atau katakanlah dia menjadi unsur baru, ya itu dinamakan dengan anabolisme. Jadi dua hal penting ini ya, menjadi cikal bakal kita memahami metabolisme tubuh. Oke, selanjutkan. Nah ini lebih dalam lagi ya, kita sudah membuat menjadi dua bagian ya, yang pertama tadi kita melihat katabolisme, dan yang kedua kita melihat anabolisme. Apa perbedaannya? Katabolisme itu adalah pemecahan enzimat, dari bahan-bahan yang bermolekul besar, bahan-bahan makanan, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein, menjadi senyawa bermolekul kecil atau sederhana, seperti glukosa, laktat, asetat, asam urat, kemudian amoniak, CO2, dan urea, sehingga terbebaskan energi. Jadi kata kunci di metabolisme tadi apa? Yang pertama dia adalah terjadi perubahan kimia, kemudian juga terjadi perubahan energi. Maka dalam metabolisme itu, dia membebaskan energi, dia uraikan energi. Nah itu yang dinamakan dengan katabolisme. Ada pertanyaan sama di sini? Silahkan. Adakah pertanyaan? Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silahkan, Sindi. Perkenalkan nama saya, Sindi Ulandari, Pak. Ingin bertanya, Pak. Nanti pada organ reproduksi itu, biokimia yang kita pelajari itu seperti apa contohnya, Pak? Nanti kita baru masuk di awal. Jadi sama saja sebenarnya, tapi nanti memang ada bagian di reproduksi, juga kita melihat bagaimana biokimia yang dilihat. Ketatan pentingnya, kita akan melihat bagaimana reaksi kimia yang terjadi dari organ-organ reproduksi. Kemudian juga akan kita lihat bagaimana metabolisme yang terjadi pada organ-organ reproduksi. Tapi itu nanti kita masih di kajian awal ini. Tadi kan saya sudah sampaikan, ada bagian-bagian yang banyak yang akan kita lihat untuk seluruh sistem yang ada di dalam tubuh. Tapi baguslah ya, Sindi sudah mulai memadukannya karena sudah mempelajari biologi reproduksi kemarin. Semester ini juga ya, berarti Sindi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Oke, ya. Kalau tidak, kita lanjutkan dengan yang kedua. Setelah katabolisme, kita seperti yang sudah kita bagi menjadi dua tadi ya, yang kedua adalah kanabolisme. Memenuhkan. Kanabolisme itu sesungguhnya adalah terjadi sintesis enzimatik senyawa molekul besar dari senyawa yang lebih sederhana, yang pada umumnya diperlukan energi. Jadi, yang menjadi perbedaan dasar antara katabolisme dengan anabolisme ini adalah di katabolisme, dia membebaskan energi, di anabolisme, dia membutuhkan energi. Kenapa? Karena di sini, di pada anabolisme itu, sintesis enzimatik senyawa molekul besar akan dibentuk dari senyawa yang lebih sederhana. Sehingga, pada umumnya, ketika dia membentuk senyawa yang lebih sederhana itu, dia membutuhkan energi, atau diperlukan energi. Oke ya. Jadi, mohon dipahami dengan baik, apa perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Dan ini akan dibawa nanti untuk seluruh pembahasan yang dibahas di dalam biokimia ini. Kedua-duanya tetap akan diikut sertakan dalam pengantar metabolisme ini. Baik itu katabolisme, maupun anabolisme. Oke ya. Saya coba lanjutkan dulu. Sekarang, inilah kira-kira pengantar metabolisme yang bisa kita lihat dari bagian ini. Ini harusnya di sini ya. Ini panah ini di sini. Jadi, kalau seandainya makanan ya, ada, kemudian dicerna. Maka, ketika dicerna makanan itu dicerna, maka produk cernaan ya, jadi bukan makanan itu yang dicerna ya, tapi produk cernaan itu diserap. Diserap di muskosa intestinum. Dia diserap di muskosa intestinum. Kemudian, setelah diserap, maka metabolisme itu menghasilkan. Antara lain adalah energi, dan ada metabolik. Energi dan metabolik inilah yang dipergunakan untuk aktivitas tubuh. Dan residunya nanti dieksresikan. bisa melalui kelenjar keringat, bisa juga melalui anus ya. Nah, ini adalah secara umum ya, bagaimana bentuk pengantar dari metabolisme tubuh. Jadi, kalau tidak bisa on-camp, silakan ya, karena memang jaringan kadang-kadang bermasalah. Oke, ini ya, tolong dicatat mungkin barangkali, dicatatannya, bagaimana metabolisme secara umum ya, ini secara umum terjadi pada tubuh. Ini panahnya di sini ya. Jadi, makanan itu dicerna, kemudian hasil cerna makanan itu diserap oleh Mucosa Intestinum. Dan Mucosa Intestinum ini nanti merupakan jikal bakal metabolisme terjadi di dalam tubuh yang hasilnya adalah energi dan metabolisme. Energi dan metabolisme nanti dipergunakan untuk aktivitas tubuh ya, yang residunya nanti di buah melalui eksresi-eksresi tubuh. seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana bentuk senyawa yang apa reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme ini. Jadi, baru secara umum ya. Nah, ini saya kira. Jadi, awalnya ini adalah karbohidrat, kemudian ini adalah protein, ini adalah remak. Sebenarnya, baik itu karbohidrat, protein, dan remak, itu akan dilakukan pencernaan dan absorpsi di dalam tubuh. Ketika karbohidrat itu menghasilkan monosakarida, terutama nanti dalam monosakarida ini adalah glukosa, maka glukosanya itu nanti akan berubah di dalam metabolisme tubuh itu menjadi asetil. Asetil, ini yang akan diabsorb nanti oleh tubuh. Kemudian nanti protein, misalnya. Protein itu nanti akan menghasilkan asam amino. Maka, dalam proses katabolisme seperti yang kita sudah lihat tadi, dia juga menghasilkan asetil. Lemak juga seperti itu. Lemak itu nanti akan menghasilkan asam lemak dan glisero. Dan asam lemak dan glisero itu nanti juga akan menghasilkan asetil. Maka, kalau kita lihat di dalam reaksinya, dia menghasilkan siklus asam citrat namanya. Dimana siklus asam citrat ini nanti akan menghasilkan 2H plus namanya. 2H plus inilah yang dinamakan dengan ATP. ATP ini adalah energinya. jadi hasil yang dibutuhkan oleh tubuh itu ATP ini. Ini yang menghasilkan energi yang dipergunakan di dalam metabolisme tubuh. Maka, residunya itu adalah CO2. Residunya adalah CO2 atau karbon dioksida. Maka, inilah yang dinamakan dengan pintasan katabolisme unsur makanan yang terjadi di dalam tubuh. Barangkali silakan dicatat kembali bagaimana bentuk lintasan katabolisme unsur makanan yang terjadi di dalam tubuh ini. Silakan. Ada ada yang ini ada yang ambil siapa usian usiani siapa coba di ini. Terima kasih. Terima kasih. Paham ya? Sudah selesai membikin ini skemanya? Lintasan katabolisme unsur makanan? Sudah, Pak. Sekarang kita lanjutkan bagaimana pula lintasan utama metabolisme karbohidrat. Jadi kita lihat ya, kalau tadi kita melihat masing-masingnya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Sekarang bagaimana pula karbohidrat itu sendiri? Jadi lintasan utama metabolisme karbohidrat itu mulai dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu nanti akan menghasilkan glukosa. Kemudian glukosa ini sendiri ya, dia merupakan cerminan dari yang dinamakan dengan glikogen. Menghasilkan fosfat. Maka pada glukosa fosfat ini dia menghasilkan nanti ada yang dinamakan dengan triosa fosfat. Kemudian dia menghasilkan juga pi rufat. Pi rufat ini nanti juga akan ada bersamaan dengan silnya ini dia juga menghasilkan asam laktat. Kemudian pada triosa fosfat ini juga di dalam DNA, triosa fosfat ini juga akan menghasilkan ribosa fosfat. Yang dimana pada kajian ini dia ada RNA dan ada DNA pada masing-masingnya. Kemudian dari fosfat, glukosa fosfat, kemudian triosa fosfat, kemudian pada trifat ini, ini terjadi pada rangkaian glikolisis namanya. Kemudian pada pri rufat ini selain dia menghasilkan asam laktat, dia juga menghasilkan asam amino. Maka ketika sebenarnya terjadi metabolisme karbohidrat, maka bersamaan dengan itu juga dia menghasilkan, karena dia menghasilkan asam amino, dia juga menghasilkan protein, tetapi dengan kadar atau jumlah yang sangat kecil. Maka asam amino tadi karena dia menghasilkan protein, maka tentu juga dia menghasilkan kembali asam amino. Tetapi yang terpenting ketika lintasan utama metabolisme karbohidrat itu, selain trifat, dia juga menghasilkan asetil koa. Asetil koa ini nanti juga menghasilkan asam lemak. Dari proses triosa fosfat kemudian sampai ke asam lemak ini, ini adalah proses yang dinamakan dengan asil glisoral atau asil lemak. lemak yang terjadi pada metabolisme karbohidrat. Maka ketika karbohidrat tadi menghasilkan protein dan juga asam amino, maka siklus di dalam ini didamakan dengan siklus asam citrat. Jadi inilah proses yang terjadi ketika lintasan utama metabolisme pada karbohidrat. Dia menghasilkan, hasil akhirnya itu adalah siklus asam citrat ini. Yang merupakan produk dari hasil glikolisis yang terjadi pada glukosa fosfat. Atau pada makanan yang dicerna pada tubuh. Nah ini semuanya itu terjadi di dalam metabolisme tubuh yang menghasilkan siklus asam citrat ini. Oke, silahkan dicatat kembali tentang ini. Permisi Pak. Ya, silahkan. Tadi yang waktu Bapak suruh raise hand itu non-ipa atau ipa, Pak? Non-ipa. Non-ipa. Ipa ya, Pak. Non-non. Non-ipa. Ya, non-ipa. Salah, Cindy tadi, Pak. Cindy dengarnya ipa, Pak. Tadi Cindy raise hand. Cindy ipa, Pak. Oh, non-ipa ya yang saya maksud. Jadi nanti, biar nanti kimianya berarti saya harus kena lebih dari separuhnya. Setelah itu berasal dari non-ipa ya. Makanya saya harus mengajarkan kimia lagi pelan-pelan ya ketika nanti saya membahas biokimianya secara senyawa. Kalau Cindy belajar kimia kan kemarin berarti? Ada, Pak. Cindy, Pak. Salah Cindy tadi, Pak. Berarti cuma 17 berarti ya. 17 berarti lebih. Maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi kata kuncinya kan lebih dominan non-ipa kan di kelas ini? Eh, lebih dominan ipa ya di sini berarti? Lebih dominan ipa, Pak. Oke, berarti kan aman lah ya di kimianya nanti aman. Oke, kita lanjut ini. Ini sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah jalur metabolisme lemak. Jalur metabolisme lemak. Yang tadi adalah korbohidrat. Sekarang lemak ya. Jadi jalur utamanya ya ketika mekanisme lemak di, metabolisme lemak dilihat ya. Dia pertama kali itu adalah pada karbohidrat ya. Pada karbohidrat. Atau lemak ya. Karbohidrat atau lemak. Karbohidrat atau lemak ini nanti akan menghasilkan asetil koa. Asetil koa itu di dalam lipogenesis, dia menghasilkan beta oksidasi dan juga menghasilkan kolesterol. Atau yang biasa ya kita senyawa yang akan dilihat pada kolesterolnya itu adalah steroid. Kemudian asetil koa itu nanti juga menghasilkan yang dinamakan dengan asam lemak. Asam lemak melalui jalur dipurisis, dia juga menghasilkan triasil glisero atau lemak itu sendiri. Jadi lemak itu sendiri itu berasal dari triasil glisero. Yang nantinya dia melalui jalur esteverifikasi menghasilkan asam lemak itu lagi. Jadi ketika kita lihat siklus asam sitrat pada asetil koa, sesungguhnya pada asetil koa itu sendiri juga terdapat benda keton namanya. Benda keton itu nanti cikal bakal munculnya kolesterol di dalam tubuh. Jadi kalau seandainya lemak berlebih di dalam tubuh, itu salah satu pencetusnya adalah meningkatnya kolesterol di dalam tubuh. Merupakan hasil daripada steroid. Jadi kalau seandainya terjadi abnormal tubuh, nanti salah satu pencetusnya itu adalah kolesterol yang berlebih di dalam tubuh yang merupakan jalur metabolisme lemak. Jadi pencetus utamanya itu adalah lemak ini. Maka kolesterol di dalam tubuh menjadi meningkat. Silahkan dicatat di bagian ini. Ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, langsung ya. Langsung saja ditanyakan. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu ya. Iya, Pak. Sekarang kita lihat proteinnya lagi. Bagaimana pula lintasan protein sebagai metabolisme protein. Dia dimulai dari diet protein. Jadi protein itu, dia menghasilkan asam amino. Ya, asam amino itu, ini namanya adalah jalurnya, jalur timbal balik ya. Atau kalau di dalam sayain, ini dimulai dengan diimplikasi ya. Jadi asam amino itu nanti akan menghasilkan protein jaringan, dan protein jaringan itu juga akan menghasilkan nanti asam amino. Kemudian pada asam amino itu sendiri akan terjadi derivat nitrogen ya, atau non-protein. Ya, pada asam amino itu nanti akan menghasilkan transminasi. Transminasi ini nanti akan menghasilkan benda keton namanya. Di dalam transminasi itu nanti akan menjadi nitrogen amino dalam mulutamat. Kemudian di dalam transminasi itu juga akan menghasilkan asetil koa. Asetil koa ini nanti menghasilkan siklus asam sitra. Kemudian pada asam amino itu sendiri juga merupakan jalur yang saling terhubung dengan karbonhidrat atau glukosa. Kemudian dari nitrogen amino dalam glutamat ini akan terjadi peristiwa diaminasi yang menghasilkan NH3. NH3 ini nanti akan menghasilkan urea atau urium. Nah, ini merupakan residu nanti di dalam tubuh. Yang akan digunakan nanti adalah asetil koanya ini. Dimana asetil koa ini nanti akan menghasilkan siklus asam sitra. Siklus inilah nanti yang dipergunakan dalam metabolisme tubuh yang salah satunya nanti akan juga menghasilkan energi. Nah, ini adalah lintasan metabolisme dari protein. Silahkan kembali di catatannya. Jadi jalur-jalur yang seperti ini adalah jalur-jalur yang saling timbal balik. Kalau di dalam bahasa matematiknya ini adalah bi-implikasi. Bi-implikasi. Dapat balik. Dan terprotekan jaringan dengan asam amino. Kemudian juga asam amino dengan karbohidrat atau glukosa dia dapat balik. Tapi ingat ya, yang dapat balik itu bukan zatnya tetapi hasil yang dimunculkan dari masing-masingnya. Seperti karbohidrat nanti akan menghasilkan glukosa. Maka glukosanya yang bisa dapat balik di asam amino. Bukan karbohidratnya. Oke, sekarang bagaimana pula kalau lintasannya itu tidak hanya protein, tidak hanya karbohidrat, dan tidak hanya lemak. Tapi dia dipakai bersama. Ini adalah jalur bersama metabolisme. Jalur bersama metabolisme ini adalah, kata fungsinya adalah semua fungsi, baik itu lemak, protein, maupun karbohidrat, menjadi satu persatuan sehingga dia menghasilkan nanti transport elektron. Transport elektron ini merupakan gabungan dari ketiga jalur yang sudah kita bahas tadi ya, baik itu karbohidrat, maupun lemak, maupun yang protein. Ini nanti biar catatan saudara bagus, nanti saudara ulang lagi mencatatnya di catatan ya, saya akan kirim nanti di grup. Eh, kita belum, udah ada grup ya? Saya sudah ada di dalamnya. Grup kita ada, Riva? Riva meet. Coba di-unbit. Vini? Vini, kita ada grup? Saya sudah ada di dalam kan? Vini? Belum kayaknya, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau belum nanti, tolong saya dimasukkan ke dalam, biar saya nanti share materinya di sana saja ya. Ini nanti tolong ditulis lebih bagus ya. Ini, ya, amino asid ya. Ini, ya, nanti bisa sudah lihat dengan lebih jelas nanti ya. Nah, inilah pintasan ya dari metabolisme itu ya. Jadi, ini sudah merupakan gabungan dari ketiga, apa, ini adalah protein, ini adalah karbohidrat, ini adalah lemak ya, dan lipid ya. Kemudian, di masing-masingnya nanti akan menjadi energi ya. Jadi, mengeluarnya nanti itu adalah ATP, dan ada ADP ya. ADP itu nanti akan memerukan O2, kemudian pada ATP, dia nanti akan meneluarkan H2. Ya, ini ringkasan dari metabolisme. Kemudian, ringkasannya lagi ya, manusia itu tersusun atas yang pertama bahan organik, protein yang ada dalam tubuh itu adalah 15%, lipidnya itu 15%, dan karbohidrat itu 5%. Kemudian, bahan organik lainnya itu adalah 5% berat badan ya, di mana kation itu terdiri dari Na+, K, dan Ca+, ya. Kemudian, ada magnesium, ya. Ada Fe, Fe, Nibus, C, ada Zn, 2+, ada Cu, 2+, dan lain-lain. Kemudian, di dalam tubuh itu juga ada anion yang terdiri dari Cl, Cl minus, kemudian HCO3, dan SO24, ya. Bukan 42, SO24. Kemudian, ada H2P2O42, dan lain-lain. Nah, ini adalah yang tergambung di dalam bahan-bahan organik dan anorganik yang berada pada tubuh kita, ya. Sampai di sini, ya. Kalau seadanya ada pertanyaan, silakan, ya. Ada pertanyaan? Nah, ini baru kita awal, ya. Baru dasar. Pertemuan kita setelah ini hari apa lagi? Riva? Riva masih mute. Hari Rabu, Pak. Hari Rabu. Jam berapa? Jam 8 sampai 9.10, Pak. Oke, berarti kita ketemu lagi hari Rabu. Silakan bertanya, ya. Kalau seandainya ada pertanyaan di pertemuan kita awal, ya. Pertemuan pertama di Biotim, ya. Silakan, kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Siapa, Dela, ya? Oke, silakan, Dela. Tadi kan, karbohidrat berubah menjadi glukosa. Protein juga berubah menjadi asam amino. Itu apa dibantu sama senyawa yang lain, Pak? Iya, ya, betul. Semuanya itu dibantu oleh unsur, ya. Bukan senyawa, ya. Dibantu oleh unsur lain, ya. Jadi, ketika dia berubah menjadi asam amino, atau berubah menjadi bentuk lain, ya, sitrat dan lain sebagainya, lemah menjadi sitrat dan lain sebagainya, itu dibentuk oleh unsur lain, ya. Karena memang yang dinamakan senyawa itu apabila terjadi, ya, apa namanya, menjadi unsur lain, itu dibantu misalnya oleh H2O, ya, atau oleh zat-zat lain, ya, sehingga berubah menjadi bentuk lain, ya. Benar, ya, Dela. Jadi, dia akan dibantu oleh unsur-unsur lain. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, ya. Restu. Silakan, Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya jalur, Pak, izin bertanya. Ya, ya, ya. Seandainya jalur metabolisme protein itu terganggu, Pak, apa yang dilakukan oleh tubuh, Pak? Apa reaksinya, Pak? Sekian, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, pertanyaannya bagus, ya. Ketika siklus, ya, katakanlah, terganggu di dalam tubuh, maka tubuh itu akan dalam keadaan sakit, ya, atau abnormal, ya. Jadi, kalau seandainya terjadi dalam waktu yang sangat lama, itu bisa mengakibatkan sel-sel, ya, yang bekerja di dalam, baik itu protein, karbohidrat, maupun di dalam lemak, itu akan mati. Ya, kalau dia mati, berarti membuat pekerjaan yang ada di dalam metabolisme tubuh itu terganggu. Kalau satu terganggu, ingat, ya, di dalam tubuh itu adalah satu kesatuan. Kalau satu saja terganggu, yang lain juga ikut terganggu. Sehingga tentu akan menyebabkan sakit pada tubuh manusia. Kalau sakitnya dalam jangka waktu yang sangat lama dan tidak bisa ditangani, tidak terobati, ya, itu juga bisa menyebabkan kematian, seperti itu. Let's do. Jadi, nanti penting, ya, penting sekali sebenarnya biokinia ini, ya, untuk mengetahui dasar sakitnya itu di mana, ya, di bagian mananya, ya, sehingga bisa ditangani dengan baik, ya. Artinya, ketepatan suatu diagnosa oleh seorang dokter atau narkis lainnya itu di, apa, salah satu titik beratnya itu adalah biokinia. Makanya salah satu, apa, cek di rumah sakit itu adalah cek laboratorium, ya. Cek laboratorium itu adalah salah satu untuk melihat apa sebenarnya gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, itu kajiannya salah satunya adalah biokinia. Begitu, Restu. Iya, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak, ya, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi hari Rauhung, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, silakan nanti saya pasukan ke grup, ya, biar nanti materi ini bisa saya share di sana. Kemudian informasi tentang perkulian, tentang link juga, tidak ke satu orang yang saya berikan. Kasian, kan. Nanti kuotanya tersedot, ya. Assalamualaikum, ya. Selamat menikmati.